Yo, halo teman-teman, jadi video kali ini aku akan ngasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item limited di roblox dan ya seperti biasa kita akan ngedapetin beberapa free item limited lagi dan tentu aja itemnya keren-keren banget jadi buat kalian mau dapetin item-itemnya pastiin kalian nonton sampe habis oke tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang mau beli robux yang aman, terpercaya, yang murah juga kalian bisa kunjungin instagram aku teman-teman ya karena sekarang aku jual robux juga teman-teman jadi buat kalian yang mau beli robux kalian bisa DM aku di instagram link instagramnya atau nama instagramnya ada di deskripsi jadi udah langsung aja kita ke videonya, let's go oke guys, untuk game yang pertama kita akan ngedapetin di game walmart discovered lagi langsung aja kita cek ke bawah sini dulu nih, lalu kita pilih yang quest, lalu kita pilih yang ini nah disini tuh ada item baru teman-teman yang mana ini, chili polar beer bini dan item ini itu ada 20.000 stok untuk ngedapetin item ini, kalian harus bermain 3 minigames selama 4 hari jadi di hari pertama kalian main 3 minigames, hari kedua main 3 minigames, hari ketiga main 3 minigames dan hari keempat kalian harus main 3 minigames, intinya per hari kalian main 3 kali, 3 minigames, sampai hari keempat nah nanti minigamesnya itu akan muncul di sebelah sini teman-teman, di sebelah kanan sini, jadi kita tinggal tunggu aja nanti ada pop up gitu muncul, nah ini dia teman-teman, minigamenya sudah muncul, jadi tuh dia nanti otomatis muncul di sebelah kanan sini jadi kalian langsung klik join aja oke untuk minigamesku yang pertama ini, kita main di hot potato jadi minigames ini tuh simple, kalian cuma harus lari-lari aja jangan sampai kena sama orang yang lagi megang tentangnya teman-teman, jadi yaudah kalian lari-lari aja disini oke teman-teman, disini sudah selesai minigames yang pertama jadi untuk main minigames selanjutnya, kalian harus tunggu lagi di sebelah kanan, nanti ada notif lagi atau pop up kalian tinggal join aja oke ini dia minigame yang kedua, bumper card start oke kita langsung join aja teman-teman pokoknya kalau ada pop up di sebelah kanan tuh kalian join aja terserah mau minigames siapapun, yang penting kalian main 3 kali oke ini dia minigamesnya, kita lihat dulu nih di minigames kali ini kita harus apa teman-teman oke kita harus ngambil-ngambilin item kalau warna biru dia 1 poin kalau warna kuning dia 3 poin jadi semakin banyak poin kalian, kalian akan menang by the way disini untuk mendapatin itemnya, kalian gak harus menang minigames ya teman-teman intinya kalian cuma harus main aja guys oke minigames yang kedua sudah selesai disini aku juara 1, let's go dan sekarang teman-teman, kita cuma harus main 1 minigames aja lagi guys oke ini dia minigame yang terakhir, scavenger hunt langsung aja kita join oke teman-teman, ini dia minigamesnya kita itu harus cari barang-barang gitu guys nah sebenarnya sih disini kalian kalau mau dapetin itemnya pun kalian masuk ke dalam minigamesnya, kalian diem aja tuh gak apa-apa teman-teman intinya kalian harus ini, harus main minigames lah gitu oke sudah selesai disini aku nge-unlock UGC teman-teman bucket hunt, tapi ini pasti sudah habis jadi kita okein aja kita silang dulu sini dan sekarang kita cek dulu teman-teman kita udah selesain 3 minigames tadi mana dia, ini ya nah ini dia teman-teman di hari pertama aku sudah selesain 3 minigames jadi disininya 3 per 12 jadi nanti di hari kedua kalian harus selesain 3 minigames lagi di hari ketiga 3 minigames dan yang terakhir hari keempat 3 minigames juga teman-teman jadi udah intinya seperti itu tau teman dan ya kita langsung lanjut aja ke next item let's go oke teman-teman untuk item selanjutnya kalian bisa ngedapetin item di game my hello kitty cafe di game ini tuh ada item baru yang mana item itu lucu banget teman-teman apalagi buat kalian para player cewek pasti kalian suka sama item ini oke jadi langsung aja kalian bisa cek ke sebelah kanan sini disini ada item ini nah jadi tuh untuk pertama kali kita akan ngedapetin item ini teman-teman jadi bakalan ada 3 tahap item bisa kalian lihat disamping sini ada bawahan nih lalu ada atasan dan ada kepalanya juga teman-teman jadi itu nanti kalian bisa ngedapetin ini dan untuk yang sekarang baru ini aja guys baru yang bawahnya aja dan ini menurutku bener-bener lucu banget ya dan ini tuh item 3D clothing teman-teman kalau gak salah jadi nanti kalau kalian pakai tuh bakalan seperti inilah kelihatannya nih seperti yang di kanan sini untuk stok item ini ada 30.000 ada banyak dan yang baru dapetin item ini sekitar 2.000 orang jadi masih tersisa 28.000 teman-teman lalu untuk ngedapetin item ini pertama-tama tuh kalian harus disini tuh kalian harus buka buka pintu nomor 5 di mystery museum teman-teman oke jadi tuh nanti kita bakalan ke museum dulu guys lalu disini tuh kalian harus mengumpulkan 2.000 pink diamond during the event oke pertama-tama aku kasih tau kalian cara kumpulin diamondnya aja dulu ya jadi selama eventnya itu kalian harus kumpulin 2.000 diamond oke pertama kalian bisa dapetin diamond dari kotak-kotak seperti ini yang tersebar di seluruh map jadi kalau kalian udah masuk ke dalam game ini kalian tinggal ini aja teman-teman kalian tinggal muter-muter map aja cari-cariin kotak seperti ini dan kalau kalian beruntung kalian akan dapet pink diamond oke untuk cara kedua kalian bisa ke sebelah kiri sini di sebelah kiri sini kan ada kayak tanda centang gini ya kalau gak keliatan kalian bisa klik seperti ini jadi kalian klik aja yang ini nah di sebelah sini itu ada text atau ada quest gitu jadi kalian bisa perhatiin aja quest-questnya ini dan masing-masing quest itu bakalan ngasih kalian pink diamondsnya ini oke kita bakalan coba selesaiin quest yang ini contohnya ya use one gacha ticks jadi disitu kalian harus pakai satu gacha ticks ya kalian gacha aja di tempat sini teman-teman bebas kalian mau gacha yang mana tapi yang pakai tiket ini pakai coin ya oke tadi kan misinya cuma satu ya kita bisa gacha satu kali teman-teman karena aku juga punya satu tiket disini dan ya sekarang kita tinggal claim aja tadi questnya teman-teman nah ini jadi tinggal kalian complete aja jadi seperti itu teman-teman cara dapetin diamondnya kalau cara cepetnya sih ya kalian selesaiin daya deteksi ini guys karena dia bakalan ngasih kalian 25, 25, 25, 25, 25 gitu jadi bisa lebih cepet lagi dan ya sambil kalian selesaiin quest itu kalian sambil cari itu teman-teman chest-chest yang seperti itu guys disini ada lagi kita coba buka lagi yang ini oke dapet kan 21 diamond jadi seperti itu teman-teman cara dapetin diamond yang aku tau caranya itu dapetin dari chest sama selesaiin daily guys nah sekarang questnya tadi kan kita harus buka pintu nomor 5 ya di museum oke sekarang kita ke museum aja pertama-tama kalian pilih map nih di sebelah atas kalian klik ini lalu kalian pergi ke museum nih teman-teman mystery museum terus kita pilih oke kita harus masuk dulu gak sih ke dalam nah ini dia museumnya kita baca ini dulu guys kita baca dulu rules of the game oke jadi di dalam museum ini bakalan ada robot kita gak boleh sampai ketahuan lalu kita tuh harus ngumpet gitu di closet atau di lemari dan ya kita harus buka pintu nomor 5 kan tadi untuk buka pintunya itu kita harus pakai tiket nih kayaknya kita harus bukanya dari nomor 1 teman-teman intinya kalian harus survive sampai buka pintu nomor 5 kita langsung masuk aja teman-teman kita udah di dalam sini itu ada robot oke ini ada kunci nomor 1 ada red card nomor 1 ini dia teman-teman kita buka dulu ini lalu di dalam sini kalau ada robot kita bisa ngumpet guys di dalam lemari oke disini sepertinya kita harus cari oh ini bisa dibuka lagi pakai key card nomor 1 collect oke kita harus kumpulin 10 apel supaya bisa buka pintu ini teman-teman ntar kita ambil ini dulu block aku gak tau block ini buat apa oh buat ini taruh nah kita dapat ini teman-teman dapat key card nomor 2 jadi kita harus cari pintu nomor 2 sekarang nah ini dia guys ya ampun aku cari-cari ada disini oke oke kita dapat key card warna biru atau nomor 3 disini aku sudah tahu nomor 3 ada dimana jadi caranya itu gampang banget teman-teman kalian cuma harus cari aja tembok yang warnanya itu sama-sama key card kalian misalnya kan aku nih megang key card nomor 3 ya warnanya itu kan biru jadi kalian tinggal keliling sampai kalian nemu tembok warna biru guys kita cari nah ini dia nih tembok warna biru dan pasti pintunya ada disini jadi gampang banget nih teman-teman cara dapetin item ini guys eh cara selesain puzzle yang ini oke kalau kalian sudah nemu temboknya disini kalian cuma harus cari pintu masuknya aja guys kalian kelilingin aja dulu temboknya nanti kalian bakalan nemu pintu masuknya nah ini dia oke ketiga sudah dan sekarang apa nih brush oke kita harus cari pintu ini drawing path door nah kalau yang ini mungkin agak susah ya tapi kayaknya ini deh tapi kayaknya ini deh iya kayaknya ini teman-teman deket banget sama yang di nomor 3 ya langsung aja kita buka ini oke oke disini ada pintu nomor 8 tapi ini apa oh alah kita harus selesain obinya teman-teman oke kita selesain dulu ya oke sudah selesai dan disini aku dapet keycard nomor 4 warna hijau guys jadi kita langsung aja cari pintu keempat oke ini dia guys nih aku udah nemu tembok warna hijau ini dia dan pintunya juga deket langsung aja kita buka ini woy cepet woy oke kita dapet hair dryer aku tau nih hair dryer kita harus pake dimana dia tuh di tempat awal gitu teman-teman nah ini dia guys hair dryer dia tuh pintunya kalang sama es gitu oke ini dia keycard yang terakhir nomor 5 jadi kalo kalian udah buka keycard nomor 5 ini yaudah questnya itu udah selesai teman-teman oke yup langsung aja kesini sudah selesai let's go jadi seperti itu guys cara selesain questnya kalo kalian mau tetep lanjut yaudah kalian lanjut aja sampai sampai selesai gitu loh tapi disini karena aku cuman mau selesain questnya jadi yaudah teman-teman kita coba keluar dulu ya kita coba keluar dan cek questnya oke teman-teman kita coba cek dulu questnya tadi kan udah selesai tuh oke ternyata enggak 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 ini teman-teman ya tidak 0 tidak 1 per 1 guys belum selesai berarti tuh disini kalian bener-bener harus tamatin museumnya mungkin jadi kalian gak boleh ketika sudah buka pintu nomor 5 nih kalian gak bisa ini teman-teman gak bisa langsung ngebatalin gitu aja kalian itu harus selesain mungkin karena disini tuh 0 masih 0 per 1 ya padahal tadi tuh aku udah buka pintu nomor 5 jadi ini seperti itu aja teman-teman kusaranin sih kalian tamatin aja teman-teman di museum itu kalian tamatin sampai selesai itu gak ada nyawanya ya kok jadi kalian gak bakalan mengulang dari awal juga jadi kalian tamatin dulu nanti kalian kalau sudah tamat baru kalian lihat lagi nih ini jadi satu persatu atau enggak karena kalau kalian cuman buka pintu nomor 5 aja lalu kalian balik ke cafe kalian kayaknya gak dihitung teman-teman karena ini aku gak dihitung ya padahal tadi aku udah buka pintu nomor 5 ya ya jadi cuman seperti itu aja teman-teman cara dapetin item di game ini so kita langsung lanjut aja ke next item let's go oke teman-teman untuk item selanjutnya kita bisa ngedapetin item lagi di game UGC Plaza di game ini tuh ada item baru teman-teman itemnya tuh mirip seperti kemarin cuman kayak beda warna gitu jadi kalian tinggal ke shop aja lalu disini ada item baru yaitu ini guys blonde and shop pink marshmallow hair jadi dia tuh rambutnya sama seperti kemarin cuman beda ini guys beda warna gitu ini lebih bagus sih menurutku guys dan cara dapetinnya kalian harus beli pake 1500 poin ya cara dapetin poinnya kalian harus main game ini setiap menitnya kalian akan dapetin 1 poin guys itu lumayan banyak sih ya poinnya menurutku tapi buat kalian mau tetap dapetin itemnya silahkan aja guys karena itemnya juga lumayan keren teman-teman mungkin kalian suka juga apalagi kalian player cewek gitu ya kan intinya kalian diep aja di game ini selama 1500 menit bayangin guys itu berapa aja manjir tapi yaudah ya kalau kalian mau tetap dapetin silahkan aja kalian juga bisa dapetin dari spin kok jadi gak semata-mata dari nungguin semenit sekali gitu temen-temen kalau kalian uki nanti kalian bisa dapet 20 nih 20 koin nih kan pas spin gitu ya nah di game UGC Plaza juga nanti akan dirilis item ini kalau kalian baca disini item ini tuh akan dirilis pada tanggal 30 Desember dan kemungkinan besar cara dapetin itu kalian juga harus beli pake 1500 poin jadi ya aku saranin kalau kalian gak dapet item sebelumnya tuh kalian bisa dapetin item ini nanti kalian AFK-in aja dari sekarang temen-temen jadi ketika nanti item ini udah rilis tinggal kalian beli aja gitu loh itemnya tinggal kalian claim jadi yaudah guys sampai sini dulu aja video aku kali ini makasih banget buat kalian udah nonton dan ya sampai ketemu di next video bye bye oh iya sekali lagi buat kalian mau beli robux murah dan 100% aman dan terpercaya langsung aja DM Instagram Hanbi linknya ada di deskripsi oke oke